Halo, apa kabar semua teman-teman? Saya berharap semua teman-teman lebih baik daripada kemarin. Nah, teman-teman, pada hari ini saya mau share pentingnya firman Tuhan bagi yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, pertama, buat orang-orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan, yang kedua, orang-orang yang sudah sembuh. Nah, kenapa itu penting? Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk kepada hal yang mau saya share ke teman-teman. Yang pertama, buat orang-orang yang masih mengalami gangguan kecemasan, firman Allah penting buat kita jadikan sebuah fondasi yang kuat buat kita. Kayak kita mau bangun rumah, kita harus punya fondasi yang kuat. Kenapa? Ketika nanti ada hujan, ada angin, bangunan itu tetap berdiri. Yang pertama, kita tidak bisa untuk melakukan ini tanpa bantuan Tuhan. Ya kan? Kekuatan manusia terbatas. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Itu. Dan ayat firman Tuhannya, nanti teman-teman bisa baca di rumah bahwa Yohanes 1, ayat 1, itu penting. Kenapa? Kita harus tahu bahwa kita memulai fondasi kita bersama Tuhan dan ada ayat yang mendukungnya. Yohanes 1, ayat 1 berkata bahwa firman adalah Tuhan. Nah, di dalam kekristenan kita tahu bahwa firman adalah Yesus yang berbicara. Jadi, kalau Yesus yang berbicara, yang kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang kita percaya, siapa lagi yang akan membuat kita gentar atau goyah? Paham, teman-teman? Jadi, ketika kita melakukan hal ini, kita tahu bahwa kita pada tempat yang kuat, pada tempat yang kokoh, pada tempat yang benar untuk mencapai kesembuhan. Yang berikutnya, yang banyak orang Kristen tidak tahu bahwa di dalam kita itu ada kuasa. Kuasa itu bukan di luar sana atau buat orang-orang tertentu, orang-orang yang hanya melayani Tuhan, orang-orang yang menurut teman-teman dikenankan Tuhan. Berhenti dengan pemikiran itu. Tuhan sayang teman-teman apapun kondisi teman-teman sekarang ini. Jika teman-teman mengalami gangguan kecemasan, Tuhan tetap sayang sama teman-teman dan kuasanya tidak serta-merta pergi karena teman-teman sakit. Oke, dan kuasa itu tetap bersama teman-teman. Apa yang meyakinkan teman-teman untuk hal itu ada dalam ayatnya bahwa Roma 8 ayat 11 bahwa roh yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita sama dengan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apaan? Benarkah itu? Yes, teman-teman bisa cek bahwa kita ini mempunyai kuasa di dalam diri kita. Di dalam gereja, seseorang bisa mempunyai jabatan sebagai seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan, tetapi bisa dia sakit. Ya kan? Nah, ketika siapapun yang sakit dan orang itu percaya Yesus Kristus, orang itu punya kuasa di dalam dirinya. Kenapa? Karena ketika kita terima Yesus, Tuhan sudah menaruh rohnya di dalam diri kita. 2 Korintus 5, 17 berkata bahwa kita adalah ciptaan baru. Jadi, Tuhan memperbarui dahulu roh kita. Paham gak teman-teman? Jadi, di dalam diri teman-teman ada kuasa. Nah, teman-teman gampang kan? Teman-teman disayang Tuhan, teman-teman punya kuasa. Nah, kuasa itu buat apa? Kuasa itu, pertama, untuk mengusir sensasi yang ada. Karena kan saya bilang, yang metode ketiga yang saya pakai atau strategi ketiga yang saya pakai adalah melatih. Nah, cara melatihnya adalah ketika itu datang sensasinya, kita bisa perkatakan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dan kamu usir. Seperti mengusir maling. Oh, kok bisa gitu? Iya. Karena Tuhan hanya memberikan damai sejahtera. Tuhan tidak memberikan penyakit. Nah, ini juga mesti dicopot dari pemikiran atau konsep pemikiran. Kebanyakan orang yang salah berkata bahwa Oh, ini sakit penyakit untuk membuat nama Tuhan dimuliakan. Aduh. Itu analogi yang membuat saya gerget. Karena saya juga ada. Pernah ada di dalam situasi bahwa ya mungkin gue sakit ini untuk lebih dekat sama Tuhan. Gak kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi yang pertama teman-teman tahu bahwa orang yang ngalamin gangguan, kecemasan tetap disayang Tuhan. Yang kedua Tuhan ada bersama teman-teman. Yang ketiga ini ada hukumnya gitu loh. Jadi hukum ini bukan kayak perasaan gitu. Hukum ini untuk dipraktekan. Jadi begini kuasa yang ada dalam diri kita itu akan bermanifestasi atau artinya kita alami di dalam tubuh fisik kalau kita memperkatakannya dan merubah cara pikir kita. Kalau kita udah taruh nih oh gue percaya nih gue percaya Don gue percaya gue firman Tuhan oke gue percaya gue taruh di hati gue oke itu udah benar. Tapi teman-teman ketika teman-teman taruh di hati teman-teman teman-teman harus merubah cara pikir teman-teman. Nah ini dia PR-nya. PR-nya adalah setiap hari teman-teman harus berusaha berkata enggak gue udah disembuhkan gue ini melawan sakit penyakit kenapa? Karena di dalam diri gue ada kuasa dari Tuhan. Nah ketika teman-teman melakukan ini melakukan tadi yang saya bilang teman-teman melakukan artinya membuat diri teman-teman bahagia yang kedua teman-teman gue banyak keduanya ya supaya gue gue terangin supaya teman-teman ngerti gitu ya bahwa ketika kita mau melakukan ini ada hukumnya hukum ini harus dilakukan siapapun orang itu kalau ini tidak dilakukan maka kuasa ini tidak bekerja inilah hukum rohani ya kan teman-teman tahu kan apa yang kita tabur akan kita tuai nah kalau kita menabur perkataan firman Tuhan kita akan menuai apa yang kita perkatakan begitu kok so simple ya lakuin aja teman-teman teman-teman akan melihat bahwa itu banyak mengalami gejolak dalam pikiran kita kenapa karena kita biasa begini oh lo mau sembuh lo mau sembuh oke lo mesti melakukan ini melakukan itu itu boleh sesuai dengan apa yang misalnya bisa seperti yoga dan lain-lain meditasi tetapi ini saya ngomong tentang hal yang rohani nah hukum yang rohani itu adalah hukum yang teman-teman wajib lakukan seperti memperkatakan dengan memperkatakan dan merubah cara pikir teman-teman bahwa gue gak sakit gue orang yang sehat dan melawan sakit penyakit nah ketika teman-teman udah bisa mampu merubah cara pikir teman-teman dan berkata setiap sensasi yang gue alamin itu sementara karena ketika gue melatih maka dia akan hilang berhenti kenapa karena sekali lagi firman itu hidup apa yang kita perkatakan itu hidup nah teman-teman udah get the picture belum udah ngerti belum yang saya maksudkan bahwa jangan pernah underestimate teman-teman sendiri jadi teman-teman harus berbicara pada diri teman-teman sendiri bahwa gue disayang Tuhan afirmasi firman Tuhan afirmasi positif baik tetapi ini sangat baik kenapa afirmasi firman Tuhan paham ya teman-teman yang berikutnya bagi orang yang udah stabil kita terus melakukan merubah cara pikir kita sesuai firman Tuhan ya kan kita tahu kita tidak akan memberi celah sedikit pun kepada pikiran-pikiran yang di luar damai sejahtera yang di luar kebahagiaan nah untuk itu kita harus tahu prioritasnya prioritas mana yang penting apakah ini baik baik mungkin baik apa ini berguna apa ini menjadi prioritas aku ya kan apakah jam istirahat juga bisa dibilang begitu apakah makan aku udah bener semuanya dijaga jangan di jor-jorin gitu mentang-mentang udah sembuh mentang-mentang udah gak pakai obat tetapi gaya hidupnya kembali lagi maksudnya kembali lagi memforsir overthinking kepikiran hal-hal yang gak penting melakukan hal-hal yang kayaknya bukan prioritas teman-teman nanti teman-teman kalau dia balik dengan teman-teman ngalamin serangan panik teman-teman bilang kenapa nih balik lagi ya dievaluasi lagi jadi gitu bagi orang yang udah stabil sekali lagi tetap menaruh pikiran yang baik tindakan yang baik dan sikap hati yang baik kenapa kalau dalam firman Tuhan dikatakan hati adalah sumber kehidupan ya kan jadi itu harus dijaga dengan benar-benar apa yang mau masuk di dalam hati kita apa yang perlu kita pikirkan apa yang gak perlu kita pikirkan oke teman-teman saya berharap semua teman-teman mulai paham dan bisa praktek karena gini kalau teman-teman gak praktek teman-teman tidak akan mengalami kemajuan kalau tahun 2023 teman-teman stuck gitu ya diam di tempat tahun 2024 buat sesuatu yang beda dari 2023 2023 lagi 2023 maksud saya jadi yang teman-teman buat adalah lakukan hal-hal yang belum pernah teman-teman lakukan dari 2023 untuk progres kemajuan kesembuhan teman-teman ya kan jadi teman-teman tahun 2024 tau Tuhan tuh sayang sama gue ini bukan karena dosa karena ada Yesus Kristus yang udah menyelesaikan dosa gue gue tinggal datang kepada Tuhan setiap saat ini dia setiap saat teman-teman bisa datang kepada Tuhan kenapa karena dia di kita dia di hati kita selalu 24 jam roh Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita itu selalu terkoneksi dengan surga jadi panca indera kita mungkin tidak merasakan tetapi kalau kita memfokuskan terhadap firman Tuhan hati kita jadi peka gitu loh teman-teman jadi kedua hal kategori ini orang yang punya gangguan cemas bergantung dengan firman Tuhan tadi saya udah jelasin yang kedua orang yang udah gangguan cemas udah stabil gak perlobat tetap harus ngelakuin latihan pikiran menaruh pikiran firman Tuhan nah buat teman-teman yang bukan agama Kristen saya rasa Tuhan sama aja Tuhan menciptakan otak kita membuat otak kita sama untuk berpikir yang baik untuk hati kita ini apa namanya didesain untuk merekam hal-hal yang berbau kasih pilih pilih aja dan sesuaikan dengan ajaran teman-teman saya berharap juga buat orang yang Kristen non-Kristen semua mengalami kemajuan di tahun 2024 ini kalau saya bisa dengan bantuan Tuhan kenapa teman-teman enggak oke kalau Tuhan sayang sama teman-teman lakuin dan lihatlah kemajuan 2024 ini oke terus ada yang nanya gini mungkin mungkin dalam pemikirannya kalau sensasi itu datang gimana nah saya selalu berulang-ulang berkata bahwa kalau sensasi itu datang dan teman-teman harus minum obat minum obat oke nah setelah dia stabil teman-teman perkatakan bahwa eh dada lo udah selesai pokoknya gue gak mau tau bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan gue dan engkau tidak bisa ada disini lagi mengganggu aku keluar nah itu caranya kenapa kita perkatakan karena sekali lagi kuasa itu bekerja kalau kita memperkatakan dan berani merubah pikiran kita ya kan coba deh praktek praktek deh nah kalau teman-teman udah praktek teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau ketika teman-teman bilang bahwa Don gue perlu di mentoring bisa cari nomor telepon saya di video-video saya sebelumnya atau gak tulis di kolom kolom komentar nanti saya tulis nomor WA saya oke teman-teman saya berharap semua teman-teman pada kemajuan yang baik di tahun 2024 oke teman-teman Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati